hai 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 Dia sebagai pendamping dance di entertainment di Jakarta. Seperti itu, makanya dia minta diperiksa ulang dan ternyata memang positif dan segera dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena corona itu orang-orang kaya, Bu. Kita aja nggak mampu keluar negeri. Pokoknya, gue di sana hati-hati ya. Jangan kesehatan. Ibu mungkin khawatir lho. Nggak, Bu. Tenang aja. Orang Indonesia itu kuat-kuat. Nggak mungkin ada yang kena. Oh iya, Bu. Uang bulanan buat ibu sama adik udah aku transfer ya. Iya, Li. Ibu sudah terima uangnya kok. Nggak, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, telponnya. Aku mau siap-siap balik kantor nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Jumlah pasien positif corona pada hari ini kembali bertambah. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang. Corona dipastikan membuat tekor pengusaha dan menggerus kantong negara. Ada 675 kasus di DKI Jakarta. Jumlah kasus positif COVID-19 sudah menyentuh lebih dari angka 2.702. 2,4 juta karyawan sudah dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Opsi yang kita pilih, pembatasan sosial berskala besar. Dengan angka kasus sampai dengan saat ini ada di 6.248. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas Bimo, dipanggil Pak Joel untuk ruangannya. Segera ya, Mas. Oke. Silahkan masuk. Iya Pak, ada apa? Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada saudara Bimo atas kinerja selama ini. Akan tetapi, seperti yang Anda ketahui saat ini, perusahaan sedang mengalami penurunan secara finansial akibat pandemi yang saat ini terjadi. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan melalui saat ini. Silahkan dibaca. Jadi, maksud Bapak, saya di PHK? Kamu bisa mulai merapikan barang-barang kamu dan meninggalkan kantor sore ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Okay. selamat menikmati 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 selamat menikmati